Laki-laki umur 31 tahun, sakit sejak 2 tahun, jalannya tidak normal, dan sejak umur 9 makin tidak bisa jalan. Kemudian di waktu dia makin sekarang ini, dari berbaring pun tidak bisa bangun sendiri, tangannya juga lemah ya, tangannya lemah, ya tidak bisa diangkat, makin-makin lemas ya. Pada pemeriksaan alih sahab skor nilainya 9. Masyid ini saya rencanakan untuk operasi dekompresi. Silahkan ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Muhammad Giza, jadi mengalami apa? Dulu kata orang tua saya, saya baru bisa berjalan itu ketika besi 2 tahun, jadi termasuk yang lambat. Namun ketika bisa berjalan pun itu tidak senormal anak-anak yang lainnya, akhirnya saya bisa jalan dengan apa adanya. Saya sekolah dengan berbagai keterbatasan, saya masih bisa berjalan, berjalan, berjalan latihan-latihan. Bahkan saya ketika kelas 3 itu, saya masih bisa berjalan sampai setengah kilometer dari sekolah ke rumah, bisa pulang, dan agak cepat itu sampai 15 menit. Namun makin lama-makin lama, di usia kelas 5 SD mungkin, atau 6 SD, itu makin menurun sampai sekarang penurunannya drastis. Dan saya mengangkat tangan pun saya sudah tidak bisa. Kalau dulu main layang-layang masih bisa, waktu masih SD masih bisa mengangkat tangan sampai atas, sekarang sudah tidak bisa. Maka sekarang nyua pun sering jatuh, kalau makan pakai tangan pun sudah agak susah, jadi harus pakai sendok. Sekarang, dan di sini sering bersedak. Jadi, menurut saya, ini adalah satu indikasi operasi dan mudah-mudahan selesai operasi, dia akan ada perbaikan. Terima kasih. Terima kasih.